Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ah, jeritan seperti itu terdengar antara langit dan bumi dan di aula kebenaran. Penglihatan hari ini mengerikan, semua orang di aula kebenaran mengertakan gigi untuk meninggalkan kultifasi mereka, dan kemudian melarikan diri seperti hewan yang berduka. Dalam adegan ini, orang-orang yang menonton hanya bisa menghela nafas dan menghela nafas dengan ketakutan dan penyesalan di mata mereka. Takut Ye Chen akan membunuh mereka, dan penyesalan berdiri di tim yang salah. Terlalu banyak dari mereka telah berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Chen. Mereka harus membayar harga yang pantas untuk apa yang telah mereka lakukan, dan semua orang tidak dapat melarikan diri. Aku menyesalinya. Banyak orang yang menghapus kultifasinya, dan semua orang menangis, seperti pengungsi yang melarikan diri dari gurun. Mulai hari ini, kita bukan lagi kultifator. Beberapa orang memiliki kebingungan dan ketakutan di mata mereka. Di mana masa depan, bingung bahwa mereka akan dikejar oleh musuh-musuh mereka jika mereka kehilangan kultifasi mereka. Ini retribusi, ini retribusi. Melihat pemandangan, Ye Chen berdiri di sana dengan tenang, membiarkan darah mengalir, tidak ada kegembiraan, tidak menyebutkan belas kasihan sedikitpun. Berbicara, Ye Chen bangkit dan berjalan tidak jauh. Masih ada beberapa orang yang duduk di sana. Masing-masing dari mereka orang kuat, dan ada juga Yun Xing dari Sekte King Yun, Ji Ning Suang, dan Aula House Dara ada di antara mereka. Seperti Yun Xing, dan Ji Ning Suang tenang sebelumnya, dan tidak berpartisipasi dalam keluhan Ye Chen dan Ling Zhen, itulah sebabnya mereka dapat duduk di sini tanpa masalah. Pada saat ini, ketika melihat Ye Chen datang, kecuali leluhur Heng Yue, semua orang tidak bisa menahan cemberut. Jika Ye Chen memberi perintah, mereka akan keluar dari kuil kebenaran ini. Tetua darah berkata, aku tidak berpartisipasi dalam urusan keluhanmu, Anda benar-benar memiliki dendam terhadap Ling Zhen, dan tidak ada hubungannya denganku, tetapi tutua darah tidak berani bergerak karena dia tahu banyak orang kuat menatapnya. Begitu ada perubahan, dia mungkin terbunuh di tempat. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah membersihkan dendam dengan Ling Zhen, tentu saja aku akan membersihkan dendam dengan Istana House Darah. Chang Yu dan Huo Zun adalah orang dari Istana House Darah. Tetua darah yang memburuku. Tetua darah berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa selalu melibatkanku dengan kebencian karena mereka. Tetua darah itu tiba-tiba berdiri. Turunkan. Ye Chen memberi perintah. Ratusan orang kuat yang huang menekan tetua darah, tetua darah ditekan di tempat. Sekarang dia ingin pindah. Tidak bisa bergerak. Ye Chen telah berbalik, melangkah menyeberang, dan mencapai tubuh Yun Qing. Untuk orang ini, Ye Chen selalu tega membunuh. Yun Qing memiliki mata surgawi dan dapat menghancurkan banyak hal. Sama sekali tidak bisa membiarkannya kembali ke Sekte Qingyun. Jika tidak, situasi Sekte Qingyun kemungkinan akan lepas kendali. Melihat Yun Qing lagi, wajahnya sangat jelek sehingga bahkan gigitan yang tidak bersalah ditekan, dan dia tidak bisa menjadi lebih baik. Aku mendengar bahwa Anda memiliki mata langit. Ye Chen menatap Yun Qing dengan tangan di lengannya. Yun Qing berkata, Jika kau ingin membunuhku tidak perlu omong kosong. Yun Qing mendengus dingin. Tenang. Ye Chen segera menawarkan pedang pembunuh, dan satu pedang memotong kepala Yun Qing. Eh, kecepatan Ye Chen, begitu rapi dan dapat diabaikan, tidak menunggu untuk berdiskusi, sehingga orang-orang di sini tidak menanggapi untuk sementara waktu. Di tempat kejadian, Yun Qing adalah yang paling menyedihkan. Kau lah yang membiarkanku membunuh, dan aku tidak punya pilihan selain merusaknya untukmu. Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Kemudian, Ye Chen mengusap dahi Yun Qing dengan telapak tangannya, dan meta langitnya. Pada hari ini, asal mula mata adalah mata ilusi, penuh cahaya terang, cahaya misterius mekar, dan tanda api dipupil, seperti mata roda abadi. Meskipun Ye Chen dapat mematahkan beberapa petunjuk dengan mata roda abadi, Ye Chen masih tidak dapat melihat kemampuan spesifik dari mata ini, dan jika ingin mengetahui kemampuan spesifiknya, perlu berbaur dengan matanya untuk mengetahuinya. Ye Chen tidak membuang banyak waktu untuk mata surgawi ini, dan menyegelnya dalam botol giyok. Mata langit ini adalah hal yang baik. Meskipun tidak sebagus mata roda abadi, mungkin mata ini juga membawa kemampuan sombong. Yun Xing terbunuh, dan Ji Ning Suang kemungkinan besar akan lolos dari malapetaka. Di sini, mereka yang masih duduk di tempat dan tidak berani bergerak diam-diam berbicara satu sama lain. Seperti yang dikatakan suara itu, mereka tidak lupa melirik panatua Heng Yue dan Ji Ning Suang tidak jauh. Mereka adalah leluhur Heng Yue, Ji Ning Suang adalah murid suci dari Sekte Zeng Yang dan pemimpin cabang ke-9 Sekte Zeng Yang. Musuh Ye Chen, dalam pandangan mereka, sifat Ye Chen jelas tidak membiarkan mereka pergi. Para senior yang terhormat, apakah kalian sudah kenyang? Ye Chen, yang menerima mata Yun Qing, menatap orang yang masih duduk di kursi dengan penuh minat. Saya kenyang. Banyak orang tua tertawa satu demi satu. Mereka tertawa lebih jelek daripada menangis, tetapi mereka duduk di sana seperti domba jinak saat ini, mereka tidak berani bergerak. Yakinlah bahwa jika ada sedikit perubahan, yang kuat akan dibunuh di tempat. Seorang pria kurus berkata, kami di sini hanya untuk bersenang-senang, kami tidak bisa memihak, dan aku memiliki persahabatan dengan keluarga Wu Tianmu. Oh! Ye Chen mengangkat alis, dan diam-diam berkata bahwa lelaki tua itu masih sangat pintar, mengetahui bahwa menarik hubungan pada saat-saat kritis. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu bisa bertanya pada Wu Tianzuan Zhen jika kamu tidak percaya. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Namanya Huang Daogong. Dia dan keluarga Wu Tian benar-benar memiliki hubungan dan dapat ditarik bersama. Leluhur Heng Yue yang masih minum dengan tenang di posisi itu memberi suara kepada Ye Chen. Mengerti, Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Huang Daogong dari atas ke bawah, rambutnya acak-acakan, dan matanya dari waktu ke waktu dengan tatapan pencuri. Bentuk ini benar-benar seperti kakek Zuge. Di sini, melihat Ye Chen menatapnya dari atas ke bawah, Huang Daogong menatapnya secara tidak wajar, karena takut dia akan melontarkan lidahnya dan membuat perintah yang tidak masuk akal. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, lepaskan larangannya. Setelah itu, tekanan yang diberikan oleh orang-orang kuat pada Huang Daogong tiba-tiba menghilang, membiarkan Huang Daogong menghela nafas lega, dan tidak lupa menyeka keringat dingin yang keluar. Di sini Ye Chen memilih-milih orang, di mana orang yang punya dendam akan dimusnahkan di tempat. Melihat tetua darah dari istana Haus Darah, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cik Siao. Yan Huang dan istana Haus Darah-Darah masih memiliki beberapa keluhan di utara, dan Ye Chen juga menjadi musuh dari muris suci istana Haus Darah. Melihat Ye Chen mengangkat pedang Cik Siao, tampilan tetua darah sangat berubah, dan menjadi pucat. Jangan salahkan aku. Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan pedang jatuh di tangannya. Kepala tetua darah dipotong di tempat. Jelas dan tajam, begitu tegas dan dingin, sehingga mereka yang masih duduk di kursi tidak bisa menahan sedikit gemetar, karena takut mereka akan menjadi tujuan berikutnya. Ketika semua orang ketakutan, Ye Chen seperti dewa kematian. Ini adalah gambar berdarah, dengan kepala bulat jatuh, pemandangannya sangat berdarah, dan jantung orang-orang berdetak kencang. Di sini, leluhur Heng Yue terus memberi tahu Ye Chen, mana yang bisa disatukan dan mana yang perlu dibunuh, bahkan asal-usul mereka dijelaskan dengan jelas untuk Ye Chen. Akibatnya, istana kebenaran dipenuhi dengan atmosfer berdarah. Dengan percikan darah, setelah Ye Chen memotong orang terakhir yang merupakan musuh, kali ini Ye Chen berbalik. Pada titik ini, Ye Chen tidak membunuh lagi, dan duduk di meja. Dan meja ini berlawanan, dan ada keindahan yang indah duduk. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu mantan pacarnya? Murid suci Sekte Zeng Yang, dan penguasa cabang ke-9 Sekte Zeng Yang, Jin Ning Suang. Ye Chen duduk dan segera menarik perhatian semua orang. Kali ini, leluhur Heng Yue tidak akan memperkenalkan, siapa Jin Ning Suang, tidak ada seorang pun di sini yang lebih tahu daripada Ye Chen. Namun, yang ingin semua orang ketahui adalah bagaimana Ye Chen akan memperlakukan mantan pacarnya. Meskipun Jin Ning Suang adalah mantan pacar, identitasnya jelas adalah musuh Ye Chen. Murid suci dari Sekte Zeng Yang dan pemilik cabang ke-9 dari Sekte Zeng Yang. Kedua identitas ini cukup untuk membunuhnya. Di mana tubuh asli berada, kata Ye Chen dengan banyak perhatian. Sambil memikirkannya, dia dengan santai mengajukan kalimat, yang mengejutkan semua orang sementara waktu, dan mengarahkan pandangannya pada tubuh Jin Ning Suang lagi. Kata-kata Ye Chen jelas, yaitu, Jin Ning Suang di sini bukan tubuh asli. Jin Ning Suang berkata, kamu memang bukan lagi Ye Chen setahun yang lalu. Jin Ning Suang dengan ringan membuka bibirnya sedikit, tapi nadanya tidak acu seperti itu. Ada ejekan diri dan kerumitan di matanya yang indah. Yang paling penting adalah dia tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Kamu benar-benar bukan lagi Jin Ning Suang setahun yang lalu. Ye Chen menatap Jin Ning Suang dengan tenang. Kata-katanya polos dan acuh tak acuh. Semuanya tampak begitu alami. Jin Ning Suang berkata, jika ini tubuh asliku, apakah kau akan membunuhku? Jin Ning Suang menggigit giginya dan mengangkat matanya untuk pertama kalinya untuk melihat langsung ke mata Ye Chen. Ye Chen berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhmu, tapi itu mutlak untuk mengikatmu lagi. Kata Ye Chen, tidak lupa bahwa dia mengambil buah roh dari meja anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada titik ini, ekspresi Jin Ning Suang menjadi sangat aneh. Meskipun ini adalah tubuh Tao. Di masa lalu, Ye Chen mengikatnya untuk meminta tebusan Sekte Zheng Yang, dan itu adalah keributan di data rancu. Sekarang aneh dan aneh mendengarnya lagi. Kamu tidak tahu, tidak akan lama sebelum kita bertemu di medan perang. Ye Chen berbicara lagi suaranya lembut dan ringan. Jin Ning Suang tersenyum sedih. Kalau begitu kembalilah dan beritahu Cheng Kun, apakah aku yang mati atau dia yang mati? Kamu tidak bisa melawan Sekte Zheng Yang. Jin Ning Suang menyampaikan ini kepada Ye Chen dengan suara, seolah-olah dia tidak ingin empat orang kuat mendengarnya. Ye Chen berkata, aku akan mengetahinya sebelum bertarung. Jin Ning Suang berkata, apakah kamu benar-benar ingin memulai perang untuk dendam pribadimu sendiri? Jin Ning Suang menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata. Begitu perang pecah, banyak orang akan mati karenanya. Ye Chen berkata, ini bukan dendam pribadiku, tapi dari Sekte Zheng Yang menyakiti orang terdekatku, Ye Chen memandang Jin Ning Suang dengan penuh minat. Jin Ning Suang berkata, hanya berharap kamu tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Jin Ning Suang mengerutkan bibirnya. Aku tahu kamu membenci Sekte Zheng Yang, tapi sebagian dari Sekte Zheng Yang tidak semuanya seperti Cheng Kun, mereka tidak bersalah. Kamu juga orang yang pernah mengalami perang. Apakah ini hanya realisasi? Melihat Jin Ning Suang, Ye Chen semakin tertawa. Jin Ning Suang berkata, karena aku telah mengalami perang, aku benar-benar memahami kekejamannya. Aku benci dunia ini, aku hanya berharap dunia ini damai dan semua pihak aman. Jin Ning Suang berkata dengan tenang, dengan nada suaranya. Dia juga merindukan harapan. Apakah kamu tidak berpikir kamu menipu dirimu sendiri? Ye Chen tersenyum pada Jin Ning Suang. Haruskah aku mengatakan bahwa kau memiliki payudara besar dan tidak punya otak, legenda yang tak terkalahkan. Tubuh roh mistik yang begitu bangga, juga telah belajar mencari kesempurnaan di dunia yang kacau ini. Saya, Jin Ning Suang membuka mulut dengan ringan, tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Kamu bukan lagi Jin Ning Suang pada waktu itu. Berdiri di level saat ini dan memiliki status yang kau miliki saat ini, kamu ditakdirkan bahwa kamu tidak bisa lagi mengabaikan dunia seperti dulu. Keindahan yang kau dambakan dan kedamaian yang kau inginkan damai tidak hanya fantasi, tetapi juga perjalanan panjang penuh darah. Ye Chen berkata datar, dapat dikatakan bahwa tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Tiba-tiba, Jin Ning Suang diam-diam menurunkan matanya, duduk dan bergerak seperti patung es. Harus kuakui, terkadang kamu sebodoh itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika mendengar perkataan Ye Chen, Jin Ning Suang sedikit gemetar, wajahnya penuh nostalgia, mencela diri sendiri, dan ada sedikit kabut air di matanya yang indah, yang membuat penglihatannya sedikit kabur. Ini hanya setahun, tapi itu memberinya perasaan hidup. Ye Chen yang mengejutkan lagi dan lagi, tetapi terukir di hatinya lagi dan lagi. Prestasi mereka saat ini, hari ini posisi dan status mereka saat ini telah ditakdirkan untuk tidak pernah kembali pada masa menjadi sepasang kekasih. Ayo pergi. Lain kali kita bertemu adalah hidup dan mati. Di sini, Ye Chen telah berdiri dan perlahan pindah ke tempat lain. Melihat punggung Ye Chen, keindahan mata Jin Ning Suang menjadi lebih kabur, dan kabut air yang tertinggal di matanya juga mengembun menjadi es. Sekarang di dunia ini, Jin Ning Suang paling enggan untuk mendiskusikan hidup dan mati dengan orang ini, tetapi fakta kejam ditakdirkan. Di bawah perhatian semua, Jin Ning Suang berubah menjadi sinar asap hijau dan menghilang. Sebagai tubuh Tao, bahkan jika Ye Chen membunuhnya, Ye Chen tidak bisa menyakiti tubuh asli, yang merupakan salah satu alasan mengapa Ye Chen membiarkannya pergi. Pemimpin, saya tidak kompeten. Di sini, Feng Zi di ruang hampa mengirimkan pesan ke Ye Chen. Aku tidak menyalahkanmu. Ye Chen berkata dengan ringan. Alasan mengapa Ye Chen berbicara begitu lama dengan Jin Ning Suang adalah untuk memberi mereka waktu untuk menemukan tubuh asli Jin Ning Suang, tapi tidak mungkin menemukan jejak tubuh asli Jin Ning Suang. Hari ini, tubuh asli Jin Ning Suang tidak dapat ditemukan, jadi berita di sini pasti akan disembunyikan, dan masalah pasukan besar di bawah komandonya ditakdirkan untuk diketahui oleh Sekte Zheng Yang. Dapat dikatakan bahwa tindakannya hari ini, dan keuntungan bertindak diam-diam secara bertahap melemah. Namun, ini tidak masalah baginya lagi. Sekarang ada tiga Sekte di selatan, Ye Chen telah mengendalikan dua Sekte, dan keluarga besar di selatan, Ye Chen juga telah menggabungkan lebih dari 60%. Kekuatan tempur melebihi Sekte Zheng Yang. Jika mau, dapat menghabisi Sekte Zheng Yang hari ini. Tentu saja, waktu terbaik yang menurutnya belum tiba. Untuk mempertahankan kekuatan hidup secara maksimal, Ye Chen perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat dan menekan kekuatan absolut untuk meminimalkan korban. Bersihkan medan perang. Setelah menerima pikiran, Ye Chen segera memerintahkan. Longyi dan Longwu telah melompat turun satu demi satu, dan pasukan kuat di belakang mereka juga bergegas mengambil harta. Ada banyak harta karun di dalam tas. Selain itu, itu adalah kuil kebenaran. Istana kebenaran berdiri di Cu Selatan untuk waktu yang lama, koleksinya pasti kaya, dan sekarang kekayaan istana kebenaran adalah milik Ye Chen. Kekayaan ini cukup bagi mereka untuk melengkapi pasukan yang tidak lemah. untuk melengkapi pasukan yang tidak lemah. Terima kasih telah menonton!